Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Rizky Gricayanti Saya satu analis kesehatan Sekolah Tinggi Analis Bakhtiasi Bandung Disini saya akan mempresentasikan Materi tentang toksikologi Obat-obatan Toksisitas obat Toksisitas atau keracunan obat Adalah reaksi yang terjadi Karena dosis berlebih atau Penumpukan zat dalam darah Akibat dari gangguan metabolisme Atau agresi Contoh obat-obat yang sering Menyebabkan keracunan Yang pertama parasetamol Yang kedua asam salisila Yang ketiga antalgir Yang keempat vitamin B6 Dan yang terakhir vitamin C Yang pertama yaitu Parasetamol 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 atau asitamin Adalah obat Alogesik atau antipiretik Yang populer dan digunakan Untuk melegakan sakit kepala Sengal-sengal dan sakit ringan Serta demam Digunakan dalam sebagian besar resep Obat analgesik Selisma dan flu Kegunaannya yang pertama itu Untuk demam Parasetamol telah disetujui Sebagai penurun demam Untuk segala usia WHO hanya merekomendasikan Penggunaan parasetamol Sebagai penurun panas Untuk anak-anak Jika sungguhnya melebihi 38,5 derajat celsius Yang kedua yaitu Untuk nyeri Parasetamol digunakan Untuk meredakan nyeri Obat ini mempunyai aktivitas Sebagai analgesik Tetapi aktivitas Anti-inflammasinya Sangat lemah Efek samping Dari parasetamol yaitu Pada dosis yang direkomendasikan Parasetamol tidak memiritasi Lambung Mempengaruhi koagulasi darah Atau mempengaruhi Fungsi ginjal Namun pada dosis besar Lebih dari 2000 mg per hari Dapat meningkatkan resiko Gangguan pencanaan bagian atas Dosisnya Untuk umur 3 bulan sampai 1 tahun Dosis parasetamol 60 sampai 120 mg Umur 1 sampai 5 tahun 120 sampai 250 mg Umur 6 sampai 12 tahun 250 sampai 500 mg Dan untuk dewasa 500 mg sampai 1 gram Kelebihan dosis dari parasetamol Pengguna parasetamol diatas rentang dosis terapi Dapat menyebabkan gangguan hati Pengobatan faksisitas parasetamol Dapat dilakukan dengan cara pemberian Assetil sistein Atau N-asetil sistein Yang merupakan prekursor glutathione Membantu tubuh untuk mencegah perusahaan hati lebih lanjut Maka cepat Selanjutnya Asam salistilat Atau asam salistilat Asam salistilat Atau asam salistilat Atau bisa disebut juga dengan asam Ortohidroxibenzone Merupakan asam yang bersifat Iritan lokal Yang dapat digunakan secara topikal Terdapat berbagai turunan Yang digunakan sebagai obat luar Yang terbagi atas 2 kelas Ester dari asam salistilat Dan ester salistilat dari asam perganik Disamping itu digunakan pula garam salistilat Kegunaannya Kegunaan asam salistilat adalah Obat topikal murah Yang digunakan untuk Yang pertama Mengobati sejumlah masak kulit Seperti jerawat Kutil, ketombe, skoriasis Dan masak kulit lainnya Kemudian untuk mengawetkan makanan Antiseptik Dan campuran dalam pasta gigi Asam salistilat digunakan pula Sebagai bahan pertama untuk aspirin Dosis Dosis penggunaan asam salistilat Pengobatan tunggal rata-rata 10 mg per kg berat badan Dosis selanjutnya harian 40-60 mg per kg berat badan per hari Tablet aspirin mengandung 325-650 mg asam salistilat Pada dosis 150-200 mg per kg berat badan Dapat terjadi Intoksikasi akut sedang Dan dosis 300-500 mg per kg berat badan Akan menyebabkan intoksikasi berat Intoksikasi kronik dapat terjadi Pada pemberian dosis lebih dari 100 mg per kg berat badan Selama 2 hari ekologi Efek negatif asam salistilat Asam salistilat sebenarnya hanya baik digunakan Sebagai obat lotion atau tubuh bagian luar Konsumsi pada asam salistilat Dapat menimbulkan gangguan lambung Pusing, berkeringan, muntah, dan muak Efek dalam jangka waktu lama Dapat menimbulkan kekurangan zat besi Kemerahan dan gatal-gatal pada kulit Konsumsi dalam jumlah besar mengakibatkan Kendarahan pada lambung Selanjutnya yaitu antargin Antargin adalah salah satu obat penghilang rasa sakit Atau analgetik turun dari MSAID atau non-steroidal anti-inflammatory drugs Umumnya obat-obatan analgetik adalah Golongan obat anti-inflammatory atau anti-pembengkakan Dan beberapa jenis obat golongan ini Memiliki pula sifat antipiretik atau penurunan panas Sehingga dikategorikan sebagai analgenetik antipiretik Komposisinya yaitu tiap tabdan mengandung antargin 500 mg Manfaat dari antargin Yaitu prospekto antargin adalah Sebagai analgesik dan anti-piretik Analgesik merupakan obat yang memiliki fungsi Mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri Dan akhirnya akan memberikan rasanya manfasian Yang menderita nyeri tersebut Sedangkan anti-piretik adalah obat yang berguna Untuk menurunkan suhu tubuh ketika demam Manfaat lainnya Prospekto antargin lainnya adalah Yang pertama nyeri akut setelah luka dan pembedahan Yang kedua nyeri karena tumor Yang ketiga demam tinggi yang gagal diatasi oleh anti-piretik lain Cara kerja obat antargin Cara kerjanya yaitu antargin adalah Derivate mentansmukonat dari antidopirina Yang bekerja terhadap susunan salak pusat Yaitu mengurangi sensibilitas reseptor Rasa nyeri dan mempengaruhi pusat pengatur suhu tubuh Dosisnya penggunaan antargin yaitu Orang dewasa 500-1000 mg 3-4 kali sehari maksimal 3 gram Untuk anak-anak 250-500 mg 3-4 kali sehari maksimal 1 gram Parenteras yaitu 500-100 mg sekali sutik Jangan lebih dari 1000 gram PO sesudah makan Efek samping dari antargin yaitu Agronolositosis Yang kedua gejala kepekaan yang manifestasinya kelainan pada kulit Pada penggunaan jangka panjang dapat menyebabkan agronolositosis Yang ketiga reaksi kulit seperti kemerahan Keempat Pirodoxin adalah vitamin yang larut dalam air Yang digunakan dalam penanganan defisiensi vitamin B6 dan beberapa kasus anemia Pirodoxin dapat menurunkan efek obat dari penitoin dan lipidopal Dosis vitamin B6 atau pirodoxin, pirodoxal, dan pirodoxamin Yaitu yang pertama menjaga penyakit jantung Yang kedua menskruasi dan kehamilan Yang ketiga meningkatkan energi dan melawan penyakit Yang keempat perkembangan otak Yang kelima sistem kekebalan tubuh Yang keenam komunikasi seseorang Yang ketujuh menjaga gadar gula darah Yang kedelapan membantu proses protein tubuh dan lemak dari makanan Sebagai bagian dari koenzim Dan yang terakhir yaitu membantu untuk membuat sel darah merah Dan mengkonversi asam amino menjadi niacin Keracunan obat pada vitamin B6 yaitu Gejala defisiensi yang pertama anemia Kemudian batu ginjal Ruang dermatitis Kejam ontor, kejam, dan kelainan lidah Sedangkan gejala toksisitasnya yaitu Renkensi cairan, depresi, kelelahan memori, kelemahan, neuropati, perikat Yang selanjutnya yaitu vitamin C Vitamin C ini juga dikenal dengan nama kimia dari bentuk utamanya yaitu asam asprobat Vitamin C termasuk golongan vitamin antioksida yang mampu menangkau berbagai radikal bebas dan teras terulah Beberapa karakteristiknya antara lain sangat mudah teroksidasi oleh panas, cahaya, dan logam Peranan vitamin C dalam tubuh Vitamin C diperlukan untuk menjaga struktur kolagen yaitu sejenis protein yang menghubungkan semua jaringan cerabut, kulit, urat, tulang rawan, dan jaringan lain di tubuh manusia Yang kedua yaitu penyerapan zar besi Yang ketiga mempertajam kesadaran Yang keempat antioksida Yang kelima meningkatkan pembuangan fesis dan kotoran Dan yang terakhir mengkauh nitrit akibat kanker Dosis penggunaan vitamin C Amerika Serikat vitamin C merekomendasikan Yang pertama itu 60 mg per hari Kesehatan Kanada 2007 Yang kedua 60-95 mg per hari Dari Amerika Serikat Nasional Academy of Science Yang ketiga 500 mg per jam 12 Dari Profesor Okman dari penelitian biologi radikal bebas Yang keempat 3.000 mg per hari Atau hingga 30.000 mg selama penyakit Ini dari yayasan vitamin C Dan yang terakhir 6.000-12.000 mg per hari Ini dari Tomas LAV Colorado Integrative Medical Center Efek samping penggunaan vitamin C Yang pertama gangguan pencernaan Kedua mual Ketiga muntah Kelompat dire Kelima kemerahan pada wajah Keenam sakit kepala Ketujuh kelelahan dan tidur terganggu Yang terakhir reaktif toksik utama pada bayi atau ruang kulit Ya ini sekian presentasi dari saya Kurang lebihnya MoMA Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh